Intro Hai geng, selamat datang kembali di channel Om Bigos Di video kali ini, Om Bigos akan menceritakan alur lengkap dari sebuah film berjudul Mobius Film garapan sutradara Kim Ki Dook ini dirilis pada tahun 2013 Film dengan rating 6,4 ini cukup kontroversial dan sempat dilarang penayangannya di negara asalnya Namun, setelah dilakukan peninjauan, film ini akhirnya tetap ditayangkan Bahkan masuk menjadi nominasi dalam Blue Dragon Award Secara garis besar, Mobius bercerita tentang kehidupan suatu keluarga yang hancur gara-gara rudal Ya, rudal Nah, buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan om puter dulu intronya Film dibuka dengan berfokus pada sebuah keluarga yang terlihat gak harmonis Si anak sarapan seorang diri, sedangkan si ibu yang tampak depresi sedang asyik meminum anggurnya Masalah muncul saat si ayah mencoba mengangkat telepon dari selingkuhannya Jelas saja, kelakuannya itu mengundang amarah dari si ibu Dan terjadilah pertengkaran di antara keduanya Sedangkan si anak tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa memperdulikan kedua orang tuanya Kayaknya, si anak ini memang udah terbiasa melihat pertengkaran orang tuanya Makanya, dia cuek aja Di malam hari, si anak yang baru pulang dari sekolah Gak sengaja melihat ayahnya lagi genjot-genjotan di dalam mobil bareng selingkuhannya Si ibu yang kebetulan lewat pun juga ikut melihatnya Dan karena udah muak, si ibu pun langsung memecahkan kaca jendela toko milik selingkuhan suaminya Di rumah ketika semua orang sudah terlelap Si ibu mengambil pisau yang ada di bawah patung kepala Buddha Selanjutnya, si ibu masuk ke kamar si ayah Perlahan, ia mendekati suaminya yang sedang tertidur pulas itu Lalu tangannya mencoba meraih rudal si ayah Ternyata, ia berniat untuk memotong rudal tersebut Untungnya, sebelum aset berharganya terpotong, si ayah langsung terbangun Ia menendang dan mengusir istrinya itu Mungkin karena sudah terlalu kesal dengan lelaki Si ibu malah masuk ke kamar si anak Di sana, si anak sudah tertidur pulas setelah melakukan senam lima jari Dan tiba-tiba saja, ia terbangun seraya berteriak kencang Si ayah yang mendengar teriakan itu pun segera masuk ke kamar anaknya Dan betapa terkejutnya si ayah melihat si ibu sudah membawa rudal milik anaknya Bagongnya lagi, si ibu malah menelan rudal itu Haduh, kayak gak ada makanan lain aja nih si ibu Sebelum kondisi anaknya semakin parah, si ayah cepat-cepat membawanya ke rumah sakit Sementara itu, si ibu yang sudah semakin gila memilih berjalan-jalan keluar Saat itu, si ibu melihat seorang lelaki tengah berdoa di depan patung Buddha Ia pun mengikutinya Di sisi lain, si ayah merasa semakin bersalah pada anaknya Ia bahkan berniat menembak rudalnya sendiri Tapi untungnya, niat itu ia urungkan Sebagai gantinya, si ayah berusaha mencari informasi tentang donor rudal Kehidupan si anak pun juga semakin menyedihkan Di sekolah, ia dibuli karena ketahuan gak punya rudal Merasa gak tahan, si anak pun memutuskan untuk berhenti sekolah Karena gak punya kerjaan, si anak jadi sering mampir ke toko milik selingkuhan ayahnya Si anak ingin mencari tahu Gimana caranya memuaskan nafsunya tanpa rudal Sayangnya teman-teman sekolahnya mampir ke toko itu Dan si anak kembali dibuli oleh mereka Gak lama kemudian datanglah segerombolan pria dewasa Yang bikin anak-anak nakal itu kocar kacir Tapi, begitu melihat keseksian si pemilik toko Para pria itu malah bergilir untuk bercocok tanam dengannya secara paksa Bahkan si anak juga diajak ikut serta Karena kejadian itu, mereka pun ditangkap oleh polisi Namun, di kantor polisi, si ayah berusaha meyakinkan polisi Kalau anaknya gak terlibat Si ayah juga membuka celana si anak Untuk membuktikan kalau anaknya gak punya rudal Jadi gak mungkin si anak ikutan mantap-mantap Tapi, kelakuan si ayah justru bikin si anak malu Si anak langsung memukul ayahnya dan si ketua geng Karena kelakuannya itu, si anak lantas ditahan Selama beberapa hari Ketika si anak sedang tertidur di selnya Seorang narapidana lain mencoba merabat celananya Merasa marah, si anak pun memukulnya Sayangnya, kejadian itu dilihat oleh sipir yang kebetulan lewat Ia pun langsung memindahkan si anak ke sel isolasi Sementara itu, di rumahnya, si ayah masih berusaha mencari informasi tentang transplantasi rudal Tapi, ia malah menemukan artikel yang mengatakan Kalau seluruh tubuh adalah alat kelamin Maksudnya adalah, kalau kulit digesekan pada batu atau benda keras lainnya Maka rasa sakitnya lama-kelamaan akan terasa seperti sedang bercocok tanam Si ayah pun langsung mencoba membuktikannya Dan ternyata berhasil Esoknya, si ayah menyampaikan informasi yang diperolehnya itu pada si anak Di selnya, si anak pun mencoba mempraktekannya Si anak menggosokkan batu ke kulit tangannya hingga ia merasakan kenikmatan Ketika sudah keluar dari penjara, si anak kembali mendatangi selingkuhan ayahnya Untuk memuaskan nafsunya Tapi, mungkin karena sudah kesel banget Wanita itu langsung menusukan pisau di pundak si anak Namun, si anak masih belum menyerah Hingga akhirnya, wanita itu membisikkan sesuatu ke telinganya Si anak juga memberitahu wanita itu bagaimana cara menggunakan pisau itu sebagai alat perangsang Beberapa hari kemudian, wanita itu mendatangi si ketua geng yang baru keluar dari penjara Si ketua geng lantas mengajak wanita itu untuk bercocok tanam Tapi, rupanya semua itu hanyalah rencana si wanita dan si anak Saat ada kesempatan, si anak langsung memotong rudal pria itu dan membawanya pergi Si ketua geng segera mengejarnya Tapi, naas, rudal itu malah terlempar ke jalan dan terlindas mobil Karena kesal, si ketua geng kembali ke toko dan marah-marah Tapi, dari belakang, si anak menusuknya Akhirnya, ia pun bernasib sama dengan si anak Yaitu menggunakan pisau itu untuk senam lima jari Di rumah, si anak menemukan berita tentang seseorang yang berhasil melakukan transplantasi rudal Saking senangnya, ia mengabaikan berita lain yang mengatakan Kalau transplantasi itu ternyata menimbulkan banyak masalah Singkat cerita, si anak pun melakukan transplantasi dengan rudal yang didonorkan si ayah Tapi, anehnya, ketika diminta untuk menonton film porno, rudalnya gak bereaksi Si anak pun mencoba melatih rudalnya dengan mengunjungi selingkuhan ayahnya Tapi, percobaan itu gagal Suatu hari, si ibu pulang dan langsung tertidur pulas Karena kasurnya dipakai oleh si ibu, si ayah pun tidur bersama anaknya Dan entah karena kangen atau gimana, si ibu tiba-tiba bangun dan ikut nyempil di antara si ayah dan si anak Karena tergeser, si ayah pun terbangun Si ibu pun membeli wajah si anak Dan secara ajaib, rudalnya bereaksi Semua orang pun langsung kaget Duh, sekalinya terangsang kok malas terangsang sama ibunya sendiri sih Si anak langsung keluar dari kamar dan pergi ke toko selingkuhan ayahnya Ketika ia ingin mencobanya dengan wanita itu, rudalnya malah gak bereaksi Saat pulang, si ibu mencoba membuka celana anaknya Dan si anak kembali terangsang, melihat gunung kembar ibunya Untungnya, sebelum terjadi hal yang enggak-enggak, si ayah langsung memisahkan keduanya Si anak mengunci di kamar, sedangkan si ibu masih setia menunggunya Hingga akhirnya si anak membukakan pintu Sementara si anak pura-pura tidur, si ibu meraba-raba kembali rudal anaknya tanpa peduli Kalau suaminya mendengar dari luar Ketika si ibu keluar dari kamar anaknya, si ayah mengambil pisau untuk memotong rudal anaknya lagi Tapi usahanya berhasil dihentikan oleh si ibu Kegilaan si ibu belum juga berhenti Ia malah memakai make up dan kembali masuk ke kamar anaknya Si ayah lagi-lagi harus memaksa si ibu keluar Ia juga mengajak istrinya itu untuk bercocok tanam Walaupun usahanya nihil Karena si ayah sudah menyerah, ia pun mengisi pistolnya dengan peluru Saat si ibu akan memasuki kamar anaknya lagi, si ayah menodongkan pistol ke kepala si ibu Kemudian samar-samar si ibu masuk ke kamar anaknya lagi Si ayah yang sudah kehilangan kesabaran pun menembak mereka Dan ternyata itu hanyalah mimpi si anak Tapi ketika si anak keluar dari kamarnya, ia malah melihat orang tuanya sudah terbujur kaku Karena shock, si anak akhirnya menembak rudalnya sendiri Adegan kemudian berfokus pada seorang lelaki yang sedang berdoa di depan patung Buddha Lelaki itu mirip seperti lelaki yang sempat diikuti oleh si ibu Saat wajahnya terlihat, ternyata lelaki itu adalah si anak Dan film pun berakhir Secara keseluruhan, film ini dapat dikatakan cukup gila Khas film-film garapan sutradara Kim Kiduk lainnya Tapi terlepas dari hal itu, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya cukup kuat Yaitu, ketika nafsu telah menguasai manusia, maka segalanya akan berantakan Dan karena film ini mengandung banyak adegan pelema iman dan baku hantam Om Bigos sangat menyarankan pada kalian untuk berpikir ulang Kalau masih ingin menontonnya dengan keluarga Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu Untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax